Sebelum-sebelumnya lagi, ada buku FIFA yang di informasi yang berkembang di publik, di media didegati oleh salah satu capres misalnya untuk menjadi wapresnya dan semua press, semua media, dari Sabang sampai Merauke, saat itu saya ingin tahu, beliau digadang-gadang sebagai sosok yang paling komplek-komplek, semua unsur itu ada pada beliau, ketua umum muslimat yang punya basis nabijin yang perempuan yang kuat dari Jawa Timur, karena gubernur, ada juga unsur gendernya, semua berharap buku FIFA bisa mendampingi salah satu capres kemudian tiba-tiba ada penggiatan di kantor gubernur dan sebagainya Hasilnya seperti apa? Sebelumnya-sebelumnya, terlalu banyak daftar itu Kita berharap KPK tidak main-main dan harus tidak lurus kepada asas untuk benar-benar melakukan penegakan hukum Tidak karena semata-mata, atau karena ada unsur pertimbangan politik Ataupun tidak ada titipan-titipan politik dari kelompok-kelompok terduduk Itu masih, KPK PKS sama PKB PKS sama PKB, jadi begini Secara empirik, koalisi antara PKS dengan PKB itu tidak hanya terjadi pada pemilu 2024 ini Di beberapa pilkada, PKS dan PKB itu pernah bingkar koalisi untuk mengusung calon-calonnya di pilkada Tentunya bersama dengan parti-parti lain Misalnya di Pilkut Jateng 2017 ya Itu PKS, PKB dengan Gerindra, waktu itu berkoalisi untuk mengusung Sudir Manida Lawannya adalah Gajar Tatsiasin, koalisi BDI Jawa Tengah sudah pernah terjadi Begitupun juga sebelumnya Jawa Timur Dan tentu di daerah-daerah lain juga sudah pernah terjadi Yang berikutnya, kalau kita tarik mundur juga Di era pemerintahan SBY Nah ini kan PKB berkoalisi juga dengan PKS bersama Demokrat yang saat itu Jadi ini sebenarnya tidak apa-apa, kan-kenanya Jadi sebagai partai politik itu harus bersifat inklusif Ya kan, harus bersifat inklusif Harus punya visi untuk kemasatan dan pembangunan terhadap bangsa dan negara Terhadap seluruh rakyat Indonesia Nah wujud dari inklusif itu tentu harus dia siap bekerjasama dengan partai-partai yang lain Dan yang berikutnya tentu kalau saya melihat untuk kedepannya Justru ini adalah momentum Momentum Antara PKS dan PKB Juga ada Nasdem Nanti insya Allah nanti Jumat-Jumat juga Kita harapkan ikut bergabung juga Ini adalah merepresentasikan satu kekuatan Muslim ya Muslim people Baik yang merepresentasi di kota dan di desa Dan juga kekuatan nasionalis yang bersifat Tidak eksklusif Nasionalis yang kosmopolitan Jadi tidak masalah saya kira Jadi begini mas PKB ini kan dilahirkan memang oleh para elit-elit atau pengurus PBN Usaha Timur Ketika reformasi terjadi Nah memang secara struktur, secara organisasi umat berbeda Karena NU itu adalah jenisnya Organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan Sementara PKB ini adalah panggung politik Tentu berbeda Tetapi Tetapi sekali lagi Sesara historis PKB adalah dilahirkan oleh NU Kemudian secara aspiratif Walaupun tidak semuanya Walaupun tidak semuanya Penilai dan visi saya kira Sama Walaupun tidak serupa Nah gitu kira-kira Jadi tidak masalah Ini persoalan komunikasi kanan Ya kan Di NU itu ada istilah NU itu tidak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial Sementara PKB ini adalah partai politik Ada lagi yang baik-baiknya lagi? Untuk masalah Menurut apa ya? Lalu untuk pemilih NU Setelah ada keluar hati Ani sejak ini Gimana sih? Responderannya Sepanjang saya ketahui Saya kira kan begini Istilahnya kalau di NU itu kan ada Namanya Furuk Dan ada namanya Usul Di Barakohon itu ada yang namanya Batangnya Dan ada yang namanya Rantik Dan ada cabang-cabangnya Nah PKB ini secara Usul secara Mohonnya Dia adalah Mayoritas Nabi ini Ada PKB Ya kan? Nah sehingga Respon atau tanggapan Barak Nabi Setelah deklarasi ini Yang kebanyakan Alhamdulillah 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 Ini kan teman-teman ini kan Sebelum ada deklarasi kemarin Teman-teman ini udah Degak di lapang Dibawah Nah udah kita sosialisasikan Nah formasi ini termasuk Kita ini teman-teman Nabiin tapi Nabi kultural Jadi kita Tidak Tidak Struktural Sehingga Secara KELOLI Tidak Untuk Menyalurkan Aspirasinya Untuk Mengibun Menggalang Kepada Masyarakat Melalui warna kita ini Formas NU Jadi yang tidak boleh itu kan Yang struktural Galengkang kultural Kukul Nah teman-teman Sebelum ada deklarasi ini Sudah Turun ke bawah Memang Ada barat Aduh hambatan ketika untuk membutuhkan Mas Anies kursinya dijatuh dan cenderah karena informasi atau pemahaman mereka yang belum tahu bagaimana terrekot kinerja Mas Anies di DKI itu persepsinya masih bersenjil tapi setelah kita jelaskan ini artinya welcome kenapa? karena mayoritas jumlahnya BIAI di KOS BIAI BIAI di KOS BIAI atau di kita sebut sebagai BIAI BUMZER ini mayoritas jumlahnya Mas Anies jadi artinya itu banyak Mas Anies sehingga ketika mereka-bega menggunakan Mas Anies dengan mengusung BIAI BUMZER sebagai One Press ya sudah itu ibarat orang-orang jauh itu tumbuh ke tumbuh butuh dari cocok cocok dan block semua mesin-mesin partai dari PKB kemudian dari NASDEF dari PKS dari semua simbol-sibbol relawan ya kan nanti bergerak ketemu pada satu titik di TPS pada 14 Februari 2024 nanti Insya Allah pasangan Amin Amin ini akan menang-menang dan menang yakin 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 jadi kalau kita teman-teman itu jadi yang kita itu begini makanya yang kita baca tadi itu di pokok timah itu JAKAKOWYUN bahwa Anies Muaibin kalau dulu JAKAKOWYUN bahwa Anies sekarang mandu-mandu mandu-mandu karena sudah kalau kemarin kemarin belum mandu-mandu sekarang mandu-mandu sekarang mandu-mandu satu lagi ini kira-kira kapan nih mesin sampai PKB waktu yang seperti NASDEF bergerak korea juga sesuai jaksikan Pak Anies Pak Zainan sendiri bagai istilah yang tidak tahu mereka lumi atau sekalanya juga setahu saya saya kan PKB tapi setahu saya kita teman-teman lihat ini berdasarkan pengalaman PKB di bawah semua event ini sudah temui solit ya solit kita kita bagi berdasar pengalaman yang berikut jatuh kemarin jatuh timur juga sama setahu saya ketika tinggal untuk pencet komando di pencet langsung akan serpah ya yakinlah itu bahwa dan tinggal nanti kolonabulasi PKB NASGEN PKS kita harapkan nanti juga mas ay dan juga pangg-pangg yang lain ya kan sehingga emangnya itu semakin kuat nanti kalau mau doanya diambilkan oleh makhluk bumi dan makhluk langit ya sekalian kita dengan relawan-relawan itu artinya kalau mas tetap berharap demokrat berjalan ya namanya orang kecewa itu biasa dan kecewa sebagai letupan ekspresi kekecewaan emosi itu biasa tapi nanti seiring perjalanan waktu ya nanti maslah kan gitu ya nanti ini perujuk lah hujuh ibadah jadi semua hujuh ilah hujuh ma'ah hujuh aja kan toh belum sampai dicatat juga uang ya iya iya karena apa namanya ini sebagaimana bisa yang disampaikan boleh disuai waktu sedato di deklarasi waktu itu ketika mau dipasangkan mas di sini kemudian do pengguna minta salah satu yang sedang dimakan dari Kudus Jawa Tengah dan hasilnya itu sebagai misalnya adalah dalam laluan itu apa namanya kalau dibaca ayahnya itu akhirnya itu saling tolong menolong dan bekerja selamat dalam takwa dan kebaikan dan jangan saling tolong menolong dan bekerja selamat dalam keusahaan kemasyataan kemasyataan nah ini sudah pas tahu 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 isri waktu dua jadi hidup ini sudah cocok nanti saya yakin mas bahwa sahaya itu akan terus kembali tinggal caranya aja nanti yang lebih berkat ya nanti kalau Mas Aris sama Gus Muhammad datangkan kan sebenarnya kode-kode sudah ada dulu Gus Muhammad ini kan pernah nyamperin ke AI kan masih kan kalau teman-teman kode-kodenya saja Mas Arie kalau nanti sampean koalisi saya diajak kalau saya ada kode-kode ya karena relasi antara PKB dengan Pak SP ini sudah pernah kalau sudah pernah ada hubungan itu lebih enak Mas untuk jalani lagi bulu-bulunya sudah ada itu kira-kira